Sesaat lagi, Anda akan seksikan Lapar Pak yang dipersembahkan oleh... Bentar ya, yaudah tar dulu ya, bentar-bentar, sabar. Bawa ini, bawa. Lontong aja lu bawa. Sini, sini Tia. Ini Tia kan. Loh kok ada Tia di sini Sur? Iya komandan dia tadi balik lagi, ternyata dia mau ngumpet dari bapaknya. Berarti udah ketemu dong. Iya mau ngumpet. Aku mau ngumpet. Kok ngumpet? Aku telepon bapak kamu ya. Eh jangan. Jangan udah ketemu. Iya tapi. Jangan. Oh iya iya iya. Oke jangan telepon. Jangan telepon bapaknya dulu. Iya. Jangan di telepon. Kenapa Emang? Aku gak pengen ini nih Kak. Hah? Aku pengen di jodohin. Tuh. Iya gak apa-apa tau di jodohin tuh bagus tau. Iya aku kan gak tau orangnya yang mana. Dia telepon lagi nih. Namanya panjang banget. Sambil komat kamit mulut baju kun baca mandra. Iya bang. Iya bang. Iya bang. Nanyain anak saya udah ketemu gue belum? Hah? Kalo kagak semuanya gue gaduh nih Mak. Jangan bang. Dikitin atu-atu. Bilang aja lagi di jalan. Bilang aja lagi di jalan. Gak denger. Gak denger. Gak denger. Gak denger. Pak gak kedengeran nih bang. Lagi di jalanan nih. Tuh. Suara apa itu? Suara apa itu? Itu suara. Apa itu? Nyamuk di otak. Nyamuk di otak. Mau maaf bang. Pokoknya saya gak mau tau. Gak kedengeran bang suaranya gak ada. Pokoknya gue gak mau tau. Anak gue mesti ketemu. Hah? Mau tau. Mau tau. Mau tau. Mau tau. Mandan budak lagi. Yap. Putus putus. Putus putus. Pak. Aduh aku ngumpet. Aku ngumpet. Aduh gimana sih. Dikawinin sama bapaknya. Dipaksa kawin sama bapaknya. Bulan sawal mau dikawinin? Iya. Bulan sawal mau dikawinin. Eh jangan menangis aja. Kalo boleh cari gantinya. Yaudah. Saya mau itu dulu. Tidak mau beres sini. Dia di sini sini ya. Yaudah. Tidak di sini dulu. Tenang-tenang dulu Cynthia ya. Duduk sini. Aduh. Kayak gak enak sama Bang Mandra nih. Aduh pak. Satu pak. Aduh. Perduarnya. Oh lebaran-lebaran begini mas. Ada aja yang main jangwe. Depan. Tadi kita ngeliat jangwe banget banget. Lu ngapain sih? Polisi ngapain? Bukan yang nemuin anak orang ngeliat kembang api. Kagak ada di res area. Terus gue ngeliat dia lagi main kembang api. Gue ngikut aja. Kan kita mah main dikit-dikit aja. Beladaknya 25 kali. Bodoh apa? Dikit-dikit 25 kali. Ini udah ketemu anaknya balik lagi. Eh, lah. Ketemu di mana ya? Balik lagi. Aku ngumpet di sini ya kak. Kamu ngumpet di sini? Yaudah. Tua gapat maneng. Bukan. Bukan main kata kumpet dong. Terus ngapain dia kabur terus balik lagi? Ya aku pengen dijodohin kak. Kamu pengen dijodohin? Yaudah kalau pengen mah yaudah ngapain di. Ya masalahnya aku gak mau. Oh kamu mau dijodohin? Iya. Sama bapak kamu? Iya. Ya janganlah dia ketuaan. Bukan. Bukan dia dijodohin sama bapaknya. Bukan. Bukan. Oleh. Oleh. Oleh bapaknya. Oleh. Oleh bapaknya. Masalahnya. Sabar dong. Baru juga halal-halal. Ya oke. Baru bapak. Ya udah maafin gue. Bukan gitu masalahnya ini kita melindungi urusan keluarga mereka. Kan kita gak ada pemenang kita. Kita peduli lindungi. Kenapa kamu gak mau dijodohin kenapa? Masih mau meniti karir. Katanya kamu tertarik dalam dunia acting sebenernya. Aku kan gak tau orangnya yang mana. Aku harus kenal dulu. Aku aja belum ketemu sama orangnya. Tapi kamu suka acting katanya? Ya. Ya gitu. Kalau ditawarin main film? Boleh. Tapi aku lagi ingin kuliah dulu. Mau selesaikan kuliah dulu? Kuliah dimana kamu? UPE. Pancasila. Oh Pancasila. Ambil apa? Hikom. Oh komunikasi. Oh komunikasi. Bagus dong. Berarti selesai dari situ kamu bisa berkomunikasi nanti. Ya bukan begitu. Ya bukan begitu. Ya bukan begitu. Komunikasi lebih baik. Iya. Ilmunya lebih baik. Iya. Komunikasi masa. Aduh. Jurnalistik. Aduh. Lempar laptop yuk terus kita minal lagi. Lumayan tuh. Hilangin dikit beban kesalahannya. Emang kamu cita-citanya mau jadi apa? Sebenarnya aku baru tertarik kayak broadcast tuh sekarang. Oh. Bikin film pendek kayak gitu-gitu. Karena didorong sama bapak atau memang karena keinginan sendiri? Karena keinginan sendiri. Karena apa ya tiba-tiba hobi aja. Jangan lah kalau didorong sama bapak nanti jatuh. Iya. Mungkin karena bapaknya galak kali jadi. Nah bapaknya galak ya. Pikirnya gitu didorong. Segalak apa sih bapak tuh? Engga sih nge-galak tegas aja. Katanya di depan rumahnya ada tulisan awas mantra galak. Makanya jangan berisik. Awas yang punya rumah galak gitu. Tapi kadang-kadang ya orang yang kita nonton di TV aslinya gak sesuai sama yang kita lihat di TV. Emang gitu. Kalau Bang Mandra dirumah sehari-hari sebenarnya gimana? Senyablak itu apa justru dirumah itu pendiem? Sama sih kayak yang di TV. Oh sama. Kalau ngomel merepet gitu juga sama? Engga maksudnya emang nyablak aja. Gimana sih kalau nyablak? Nyakitin sama nyakitin. Ketawa karir. Terus kalau bisa dateng-dateng. Udah ranking satu nih sombong amat. Iya gitu kali ya. Emang ranking satu apa sih? Sombong amat. Tapi katanya kamu tertarik dunia bisnis juga. Iya. Masa sih? Hah? Gak tau sih. Karena kan papa lagi ngelola ini apa namanya rumah makan. Jadi belajar juga. Oh kamu bisnis itu apa ya tutut rebus ya tutut rebus. Tutut rebus. Dodol betawi. Bukan. Dodol betawi. Jauh ya. Jauh ya. Jauh ya. Jauh juga bisnis bro. Kayaknya kita harus menindungi dia deh. Nah iya kata saya juga begitu dari awal. Iya tapi kan ini urusan pribadi keluarga ya. Tia nya juga belum lihat calonnya gimana. Mungkin nanti kita mediasi aja sama ayahnya kita tambah Yun gitu. Ya bener. Ya bener ini gak apa dulu disini. Masalahnya bapaknya kan udah marah-marah duluan karena tau anaknya hilang. Urusan itu serai sama Wendy. Kenapa begini. Gak usah pake kesini dulu. Masalahnya Tia udah segede ini mau diumpet di mana nih kantor. Ini gak dikasih tau dulu nih ke bapaknya kalau Tia udah ketemu. Iya jangan. Jangan dong. Apa kamu gak mau kenalan dulu sama calon kamu. Tak kenalan kan Tabayun tau. Eh betul. Siapa tau ternyata begitu kenalan orangnya bayi. Iya sih. Iya kan. Tapi aku ngumpet dulu aja. Jangan terlalu underwear sama orang. Underestimate. Gitu. Ya tapi sebentara mungkin kita. Bener loh lama-lama kesel loh ngobrol sama dia. Iya. Makanya mumpung hal-hal lebih halal kita lempar laptop terus kita final ID lagi. Masih boleh relax aja. Di bawah relax aja. Tata jangan kesel-kesel. Ini makin kesel sih ini. Oh iya komandan. Oh komandan gak jadi masuk. Terus meetingnya gimana? Oh meetingnya tetep jadi. Tapi dari pusat belum confirm loh komandan. Iya buat meetingnya tuh belum confirm. Oh confirm langsung ke komandan jadi tetep meeting. Oh ada perkiraan akan di reschedule. Oh tapi itu untuk meeting yang lain. Jadi meeting yang hari ini tetep jalan. Oh belum tentu. Tetep pilih kan. Eh tolong tetep meeting kan. Ya siap kemanaan. Ya ya tetep meeting. Ya udah. Oke oke saya siapkan pasukin ya. Ya siap kemanaan. Ya si. Tetep meeting. Gantep lah tadi. Tadi gue baru denger kan. Aduh badan aku panas. Leher aku sakit. Salah dong. Aduh. Balik dong. Ini badan aku panas. Tenggorokan aku juga sakit nih kayaknya gak enak banget. Temen sakit banget ini. Ah kayaknya. Aduh. 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 Kasian banget. Aduh. Aduh. Gak bisa Ki. Tetep harus bisa. Buka komandan minta semua pasukin harus lengkap. Buat meeting koordinasi penyelidikan kasut di lapangan. Ya udah gue yang keluar. Gak fit banget sih. Tadi buka pake apa? Buka. Pake gorengan ya? Gorengan. Aduh. 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 Aku seger saya nih. Ini ikut. Apaan tuh? Ini masuk kesini. Kan temen-temen saya di dalam nih. Nebatlah. Ini adalah jawaban atas segala doa. Lo harus minum ini. Adem sari. Lo mau panas dalam itu Tuki. Makanya harus minum ini. Emang ini bisa ngademin panas dalam ini? Ya iya dong. Adem sari itu tinggi vitamin C. Dibuat dari jus asli dan herbal. Langsung cobain aja. Ya. Bener teh. Rasa lemon ya ini ya. Hmm pacat seger banget. Langsung adem pengguruh anakmu. Itu mesti diminum tiap hari Ki. Bener misalnya hari ini aman. Aman lah. Ya adem sari tuh bikin gue terhindar dari tenggorokan kering, batuk dan panas dalam Ki. Udah gitu adem sari tuh temen gue kalo makan goreng-gorengan atau makan pedes. Makannya jadi kayak lebih nikmat. No panas dalam. Uuuu ajaib ya. Akhirnya ada temen makan gorengan, gak cuma temen-temen temen nih. Ya pasti lah. Tenggorokan tuh adem dan segar kalo minum ini. No panas di dalam. Makasih ya teteh. Sama-sama. Adam sari pasti ngademin. Jelas nyegerin. Minum. Adam sari. Saya bawa kunci segini aja. Dipikir pamer. Nah. Ini ada maksudnya. Apa itu maksudnya bang? Kalo pengen berangkat pake yang ini. Kalo mau pulang pake yang ini. Lah kok beda. Kalo yang ini. Kalo pengen gak kemana-mana. Nah pake yang ini. Yang apa ya pake itu. Kalo mau kemana-mana. Terima kasih. Anda telah menyaksikan. Lapor Pak. Yang dipersembahkan oleh. Tenggorokan. 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 Tenggorokan.